Intro Saya bukan pasukan berjalan Pasukan berkuda Pasukan menembak Saya tidak menembaki musuh Tapi saya Laskar Kristus Salam Bang Rudy Selamat malam Dan sedikit saya mencinta Saya mendoakan Supaya sahabat saya yang dari Inggris Yang sedang pulang ke arah malam Tapi kita kali ini adalah melepas doktrin Artinya kita disini tidak menggunakan Ayat-ayat suci Untuk menerangkan sebuah eksistensi Tuhan tersebut Eksistensi Tuhan bisa dilogikakan Walaupun tidak semua bisa dilogikakan Tapi tentu ada tahapan-tahapan logika kita bermain Karena apa? Beragama tanpa logika Itu adalah seperti orang buta Tapi logika tanpa agama seperti budaliar Artinya tidak dikontrol Nah disini kita akan memahami Sejauh mana logika dari pihak Kristen Dan logika dari pihak Islam Untuk menjabarkan eksistensi itu Saya sebagai pihak Islam akan menjabarkan Yang no limit Unlimit Tidak ada batasnya Sosok Tuhan ini Esistensi Tuhan ini Harus turun ke bumi Untuk menjabarkan Bahwa dia berkuasa untuk memberi ampunan Dan menempus dosa manusia yang di bumi Sedangkan ciptaannya saja Yang berbentuk matahari Tidak perlu turun Untuk memberi penyinaran kepada bumi ini Jadi inilah terjadi paradok-paradok Pemahaman ketika Sebuah ketuhanan Sosok eksistensi Tuhan Harus turun ke bumi Ini menjadi sebuah paradok sekali Dalam pemahaman tersebut Karena apa? Ketika Tuhan turun ke bumi Banyak akan terjadi penyimpangan-penyimpangan Kekuasaan itu Tentu dari pihak Kristen akan menjabarkan Tuhan itu maha kuasa Blah-blah-blah Dan dia akan bisa berbuat apa saja Itu yang sudah saya sering dengarkan Dari debata-debata Kristen Tapi saya bayangkan seperti ini Tuhan itu maha kuasa Oke kita setuju Tuhan maha mempunyai kewasa suatu Apapun yang dikendaki Oke saya setuju Tapi apakah itu mau Tuhan lakukan? Saya kasihi analogi Ketika saya Mampu untuk makan sate Untuk makan soto Makan baso Makan mie ayam Saya mampu makan apa saja Yang memang mampu saya makan Dan saya juga mampu makan kotoran Tapi apakah saya mampu Atau mau untuk makan kotoran tersebut? Tidak mungkin Dunia ini adalah kefanaan Bagaimana mungkin dimensi yang tekal Dimensi yang Apa terbat Tidak terbatas ruang dan waktu Dia harus turun ke bumi Jadi sebuah eksistensi Yang terbatas Dia makan Arti makan disini Pasti dia mau lemah Kalau tidak makan Pasti dia akan lemah Jadi ini suatu paradok Dalam pengajaran Pengajaran bahwa Tuhan itu turun ke bumi Sekarang saya kasih Pemahaman Islam Tuhan itu adalah Esa Tuhan itu adalah Tunggal Tuhan tidak beranak Dan tidak diperanakan Tuhan maha segalanya Kemuliaan Tuhan yang turun ke bumi Saya kasih contoh lagi Seperti matahari Ciptaannya Itu ciptaannya Itu sangat luar biasa Dengan menyerai bumi Hanya dia tetap disana Bukan turun ke bumi Apalagi Allah Ciptaannya Dia akan Dengan kemuliaannya Dia akan bisa Menyerai bumi ini Ini balis Sisi logika Kita akan Melangkah ke dalam Sisi saintis Apakah ini Satu-satunya Ciptaan Tuhan Tidak Bumi ini Bagi pasir di lautan Pasir di pantai Yang tidak ada Tidak kecil sekali Bagaimana mungkin Tuhan mengutamakan Bumi ini Dengan turun ke bumi Bagaimana dengan Penciptaan semesta lainnya Meliaran planet Di bumi ini Di semesta itu Jadi bagaimana mungkin Tuhan harus Melikasi Dia harus turun ke bumi ini Kenapa Penciptaannya itu Luar biasa Begitu luasnya Nah disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala Menunjukkan kekuasaannya Dia tetap Apa itu arsi Arsi adalah Seluruh Seluruh Yang menyelimuti Semesta ini Artinya Bila kita gambarkan Semesta ini Dalam sebuah Apa Apa dia Frakma Seperti Kelereng yang ratusan Peribuan Dan disinari oleh Sorot Sorot lampu yang maha besar Dan itu tersorot semua Jadi tidak pilih-pilih Itu kelereng satu Dia turun ke situ Tidak Karena apa Kita analogikan Ketika center Menyinari kelereng Ketika dia Mendekat Justru cahayanya Akan mengecil Sisi lain Pasti akan gak kena Tapi ketika Sinar Sinar itu Menyinari kelereng Dengan posisi yang tepat Semuanya akan ikut Tersinari Karena itu adalah Cipuan semua Jadi gak mungkin Tuhan itu Pilih kasih Tidaknya turun ke bumi Jadi tidak mungkin lagi Kita bayangkan Kita logikakan Tuhan itu harus turun ke bumi Untuk menembus dosa Umat-umatnya Dan dia itu Merendahkan dirinya sendiri Saya kasih analogi lagi Seorang presiden Eksistensi presiden Tidak perlu Dia harus turun Ke sebuah tanah becek Tidak Tapi dia akan memberi Sebuah SK Atau sebuah mandat Alis kepada menterinya Untuk turun Gubernur Gubernur akan turun Ke bupati Bupati akan turun Ke camat Dan itulah Itu manusia Masa manusia lebih sempurna Menciptakan sebuah sistem Daripada Tuhanan itu sendiri Jadi ini yang Yang saya pikir Tidak logis Konsep ketuhanan Seperti itu Sangat tidak masuk akal Artinya disini Ketika Tuhan turun ke bumi Jatuhlah Ketuasaan Tuhan itu sendiri Oke kita bisa Biar Bisa Oh Dia turun ke bumi Tapi di surga masih ada gitu Berarti Anda mengakui Bahwa Tuhan tidak asal Karena eksistensi yang berbeda Dari sudut waktu yang berbeda Jelas itu adalah Eksistensi dari yang berbeda Tidak mungkin Satu eksistensi Waktu berbeda Tempat berbeda Akan menjadi satu kesatuan Kita analogikan Seperti ini lagi Burudi Burudi Rasul Ketika orang Sedang berhubungan intim Dan menyatu Mereka menyatu Dalam tempat dan waktu yang sama Merasakan sesuatu yang sama Tapi tidak berarti Mereka menjadi satu badan Dan mereka akan Menyatu terus Tidak Menyatu dalam arti tersebut Adalah Ada sebuah 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 Penyatuan Tapi tidak menyatukan Badan itu sendiri Sama ketika Bapak Dan Tuhan Itu adalah satu Pemahamnya tidak seperti itu Tiba-tiba Tuhan itu menempel Kepada Yesus Tidak Tidak seperti itu Gimana mungkin Tuhan akan menempel Kepada manusia Dan akan melemahkan Kekuasaan dirinya Demikian Open statement saya Terima kasih Mohon maaf Ada kata-kata yang berangkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya nyanyi Hatiku Tuhan Untuk dengar Firmanmu Terima kasih Waktu yang diberikan oleh moderator kepada saya Malam ini saya mendapat sebuah topik yang menarik Dia mau bicara Tuhan tanpa melihat kitab suci Yang saya herankan Dia mengutip ayat kitab suci Bagaimana Tuhan tidak diperanakan Dan tidak beranak katanya Itu kan ada di kitab suci Dan Tuhan tidak bisa dibaca Kalau tidak merujuk kepada kitab suci Tidak mungkin kita berbicara Tuhan Merujuk kepada buku togel Erek-erek Ada juga kitab erek-erek kan Tidak mungkin Apalagi kita sampai merujuk kepada kitab sains Juga tak mungkin Maka dari itu Logika yang ditanamkan Harus berhubungan erat dengan kitab suci Karena Tuhan itu bisa kita kenal Itu dari kitab suci Kalau kitab suci tidak ada Kita tak kenal Tuhan Logikanya Kalau kita hanya melihat dari buku fisika Kita tidak mengenal Tuhan Kita akan mengenal semuanya Terjadi dengan sendirinya tanpa Tuhan Itulah atis Jadi dari sini logikanya sudah Bersalahan Maka dari itu saya balikkan ke kitabnya Bahwa ini adalah dialog akademis lintas agama Agama ada di situ Maka kamu harus bicara nanti logika berdasarkan agama Tidak bisa kamu bicara nanti logikamu berdasarkan Buku biologi Atau buku kimia Karena kalau saya tanya Ada dua ratusan zat Zat yang mana Tuhan Bingung Karena itulah sih cara sains Zat yang mana Zat palat Air AH2O atau OE AH2O OO Oksigen gitu kan Nitrogen Mangan Zingkum ZE Apa yang mana Tidak mungkin Maka dari itu Kita harus kembali ke kitohnya Dialog lintas akademis lintas agama Kalau tidak itu dibuat dasar Percayalah Diskusi kita adalah diskusi kedai kopi Yang mana masing-masing Hanya berpikir secara logikanya Contohnya tadi dia mengatakan Tidak mungkin Tuhan turun ke bumi Tidak mungkin Tuhan makan Tidak mungkin Tuhan minum Artinya Tuhanmu batu Batu tidak bisa minum Kan itu logikanya Batu tidak bisa makan Batu tidak bisa kemana-mana Disitu aja dia Dia bisa pindah kalau dipindahkan orang Batu tidak bisa bersuara Itulah sebabnya tidak ada suara Kedala kepada nabi Tapi melalui orang lain Kalau kita bawakan kepada logika Kalau kamu mau seperti itu Saya layani Tetapi ingat Saya bukan menghujat Tetapi kita bicara secara Apa namanya itu Logika Untuk itulah saya minta kepada Admin nanti Sebelum debat dimulai tanya jawab Harus diluruskan Boleh dikaitkan dengan kitab suci Karena kalau tidak bisa dikaitkan dengan kitab suci Saya bilang Tuhannya si parhan batu Dia tidak bisa makan Tidak bisa minum Tidak bisa keturun ke bumi Tidak bisa ini Tidak bisa ee Kayak kami katanya kan Tuhan kami ee Makan ini Tidak bisa apa Ya batu Tidak bisa bersuara Karena Apa? Kita ketahui semua secara logika Tidak ada Tuhan Langsung berbicara kepada nabi Tapi melalui orang lain Hanya batu yang melakukan itu semua Itu logikanya Kalau Tuhan kami Yang kami sembah Adalah Tuhan yang hidup Dia bisa kemanapun Suka-suka dia Kalau Tuhan ingin makan Siapa bisa melarang? Dia Tuhan Kalau Tuhan ingin minum Makanin nasi ikan goreng Nasi goreng bakso Siapa bisa melarang? Tuhan kami makan Bukan karena lapar Perlu dingat Tapi karena Dia ingin Masalahnya Tuhan tak ingin Ya sudah selesai Kalau Tuhan ingin turun ke bumi Siapa bisa melarang? Logika yang kita bangun Seperti itu Tapi kalau semua Tuhan Tidak bisa Batulah Tuhanmu Tahu batu seonggok batu Itulah Tuhanmu Atau gelas ini Gelas ini masih bisa bersuara Bagaimana? Batu juga tidak beranak Tidak diperanakan Maafin ya Kita bicara logika Kata dia Tuhan kami memiliki anak Bukan karena dia beristri Bukan karena dia menikah Lantas punya anak Tidak Kalau Tuhan Mau punya anak Mau punya apa Siapa bisa melarang Tidak ada yang bisa melarang Termasuk Raja di raja Di dunia Tidak bisa melarang Maka dari itu Agar kita nanti Tidak menjadi Momok dalam Kitab suci Karena kalau tidak Kembali ke kitab suci Takutnya saya Kalian bilang Saya menghujan Padahal tidak Bicara logika Tuhan katanya Tidak perlu di bumi Tuhan hanya cukup Di ars Atau di sorga Buktinya manusia Tetap berdosa Kenapa tak dibunuh Aja si Adam dan Hawa Diganti Memang Pengikutnya di bumi Tak bisa Itu kalau kita pakai logika Maka dari itu Agar bermartabat Dialog ini Kembali ke kitab suci Karena Tuhan Hanya dikenal Melalui kitab suci Bukan buku Erek-erek Buku Erek-erek Kan kalau torel Kita bermimpi Ada buku Erek-erek Atau buku fisika Buku kimia Tidak Harus kembali Ke kitab suci Oke Sekian dan terima kasih Sebelum kita mulai Debat Akin harus bertanya Ulang kepada kami dua Silahkan Saya Agak lucu Ketika menampak Bahwa tidak makan Dan tidak minum Angin Badai Tidak perlu makan Minum Tapi eksistensinya terlihat Tidak perlu makan Minum Dan bahkan badai Bisa menghancur Lantakan semuanya Gempa tidak perlu Makan minum Apakah gempa bukan Ciptaan Tuhan Salah kalau Anda Mau mengatakan Gempa itu bukan Ciptaan Tuhan Apakah ciptaannya Berarti lebih besar Daripada yang mencipta Saya cuma Menggerisbawahi Omongan Sekarang saya mempertanyakan Ketika konsep ketuhanan Yang Anda akui Bahwa Tuhan itu Berbentuk Di dalam Jasad manusia Bagaimana mungkin Tuhan Pertanyaannya Tuhan ini Yang ada di bumi ini Mengatur segalanya Alam semesta yang di luar sana Jangan katakan ada Tuhan Bapak di sana Itu yang pertama Yang kedua Ketika Tuhan Seperti sebuah Tombol on off Adang jadi Tuhan Adang jadi manusia Gimana kita bisa membedakan Dia Tuhan Atau Tuhan manusia Apa dia manusia Ketika tentara Romawi Atau si Romawi Megampari Yesus Ya kan Nah itu dia sebagai Tuhan Atau sebagai manusia Ini akan terjadi Sebuah paradok Sebuah kebingungan kita Bahkan kalau kita Mengenali barang aja Itu pasti barang itu Akan kita lihat dulu Ini seperti apa ya Kadang berubah jadi timun Kadang akan berubah jadi semangka Terus ini semangka Atau timun Itu akan terjadi kebingungan Sedangkan eksistensi Bahan itu tidak seperti itu Gitu loh Manusia ini penuh kepanaan Jadi tolong jelaskan dengan detil Ketika Tuhan berbentuk Sebagai manusia Bagaimana Tuhan ini Mengatur semesta Alam semesta ini Teori Hilda mengatakan Terjadi Ada neutron-netron kecil Yang saling terhubung Antara Antara Semesta satu Dengan semesta yang lain Saya minta itu aja Mungkin Bang Rodi Kalau udah bicara Teori Hilda Di sana ada Big Share Yang maha besar Yang akan menyatukan Semesta ini Jadi kalau dia Sang server ini Turun ke bumi Itu seperti apa Pengaturannya Ya itu aja pertanyaannya Tolong dijelaskan Bang Rodi Terima kasih Menjelaskan itu Saya sudah berulang-ulang Gak rumit Ya Saya buat lagi Logikanya Yohanes 1 ayat 1 Pada mulanya Adalah Firman Firman bersama-sama Dengan Allah Maka Firman adalah Allah Ketika kamu mendengar Suara saya ini Kamu hanya mendengar Suara Firman Suara saya Dia bersama-sama dengan saya Maka suara saya ini Kamu panggil Bang Rudi Bang Rudi Bang Rudi Paham Selesai Sekarang Di manusia Allah mengutus citranya Kedalam dunia Maka kamu lihat Citra saya kan Ada wajah saya Ada suara saya Ada roh saya Apakah kami dua Secara materi Ya Yang satu digital Yang satu daging Tetapi yang digital itu Selalu berkata Aku dan si Rudi Adalah satu Selesai Apakah ketika Aku mengurus Untuk si Rudi Yang dihadapanmu Saya tidak bisa Bicara sama Kakak saya ini Tidak bisa bicara sama itu Siapa yang mengurus rumah ini Saya tetap mengurus Meskipun si Rudi Yang dihadapanmu Bicara-bicara kepadamu Ya Kok bingung Kamu percaya Tuhan serba maha Bagaimana Kalau Tuhan turun ke bumi Kau bilang Menyatukan percaya Kau seolah-olah Mengatakan Bahwa Tuhan itu Justru seperti manusia Kalau dia sudah turun ke bumi Seluruh tubuhnya Pilih ke bumi Tidak ada yang tinggal di sorga Buktinya Saya mengutus Digital saya ke depanmu Apakah seluruh saya Ada disitu Kan tidak Ini saya masih ada daging Ini Paham ya Itu kalau berpikir Secara logika Nah oke Sudah saya jelaskan itu Sekarang dirimu Kamu bilang Angin gini Tuhanmu adalah Apa namanya itu Benda mati Seperti Hangin kamu beri contoh Seperti air Saya heran Kita sedang bicara Tuhan Atau bicara Benda ciptaan Tuhan Atau benda mati Dimana eksistensi Tuhan itu Saya gak ngerti Apa si Tuhan itu Bagimu Saya tidak Bicara agama ya Tapi saya bicara Kamunya individu Tuhanmu Saya bilang Tuhan kau yang kau pikirkan Di otakmu Karena kita Kau tidak bicara Berdasarkan kitab suci Jangan nanti dibilang-bilang Wah Syurudi menghujat Gini-gini Tidak Ingat konteks kita bicara Adalah bicara logika Maka saya mengimbangi kau Secara logika Dan semua yang kamu Bicarakan itu logika Tanpa terikat kitab suci Oke Apa lagi yang mau saya jelaskan Selesai Kamu yang berpikir Seolah-olah Tuhan itu Lemah Ketika Tuhan Turun ke dunia Lantas Tuhan Surga kosong Tidak seperti itu Saya memutus citra saya Ke depanmu Apakah ruangan ini kosong Tidak Saya masih bisa gini-gini Nyanyi-nyanyi Tidak kosong Bahkan ketika saya matikan Apakah saya mati Tidak Aku menyerahkan nyawaku Yohanes 10 17-18 Untuk menerimanya kembali Tidak satu orang pun Berhak mengambilnya dariku Sehingga kau bilang Yesus digebukin segala macam Yesus mati Tidak mati Yesus Ya kan Nah Sekarang dia mati Ada di depanmu Dia mendulaku sebentar ya Artinya mati Apakah aku yang asli mati Kan tidak Yang mati itu kan digitalku Sekarang aku bangkitkan dia Aku menyerahkan nyawaku Untuk menerimanya kembali Nah ini Hadir lagi Sama seperti tidur Kalau ditanya Siapa yang bangkitkan dia Ya aku Wah berarti Kalau Yesus dibangkitkan Yang membangkitkan itu Tuhan Ya inilah buktinya Aku membangkitkan dia Apakah dia bukan Sirudi Sirudi Apakah kau bukan Sirudi Sirudi Hanya namanya Di dunia digital itu Sang The Butters Paham ya Kalau bicara logika Tidak tertandingi Orang Yahudi dan Kristen Yang bisa menyaingi Yahudi Hanya Kristen Karena Pemikiran mereka Terbuka Yang lain Maaf Menjelaskan Eksistensi Tuhannya pun Sulit Bahkan Kau Mengumpamakan Tuhanmu Adalah Angin Karena panik Tidak tahu apa-apa lagi Tuhanmu Yang tidak bisa Atau besi Besi juga Songgok besi Tapi besi kan Diambil dari bumi Dikumpul-kumpulkan Jadi banyak Kalau batu Memang langsung Besar dia Ada batu Maha besar Itulah gunung Dia tidak bisa Apa-apa Tidak bisa Bisa Makan Tidak bisa Minum Tidak butuh Makan Tidak butuh Minum Percis Apa yang kau Sebutkan Kriteria Sebagai Tuhan Itu ada Pada batu Selesai Apalagi yang mau Aku bilang Tapi saya tidak Bilang agama Saya bilang Pemikiranmu Tuhan yang Dalam pikiranmu Saya tidak tahu Siapa Tuhanmu Kalau bisa nanti Closing statement Jangan pakai Ayat suci Karena kita bicara Logika Ini saya Tegaskan Berulang-ulang Saya tidak mau Nanti dituduh Kemudian hari Dipotong video ini Terus dibilang Ini suruh Dimenghujat Tidak Kita berbicara Tatarannya Logika Inilah yang saya katakan Saya mau bertanya Tolong dijawab Tuhan yang ada Di pikiranmu Apakah dia adalah Tuhan yang hidup Atau Tuhan yang mati Atau ada lagi Yang ketiga Silahkan Karena bagi saya Sebagai seorang Kristen Saya diajarkan Bahwa Tuhan kami Adalah Tuhan yang hidup Tolong kamu jawab Yang ini Apakah Tuhanmu Tuhan yang hidup Tuhan yang mati Atau ada kriteria lain Silahkan Terus Terus Cita saya ada loh Loh bisa dilihat Ini semakin menjustifikasi Kebingungan Anda Dengan konsep Persistensi Tuhan Kalau Anda Menberi contoh Seperti itu Berarti Apa yang dilakukan Yesus Pasti dilakukan Bapak Karena apa Anda ketika Mematikan Anda bergerak Tangan Bayangan citra Anda Bergerak juga Tangan Berarti Anda Menjustifikasi bahwa ketika Yesus berah Tuhan Bapak Anda juga itu sesuai logika Anda saya tidak mengujar, ini sesuai logika Anda menggunakan cita tersebut ya, itu yang pertama yang kedua, memang benar klaim Anda bahwa Yahudi dan Kristen pintar, bermain logika pintar, tidak ada lawannya mohon maaf, saya tahu itu ditujukan ke kami, tapi saya mau mengatakan orang gila pun mengatakan dia jujur orang gila pun mengatakan pintar di pasar, apakah omongan itu benar-benar omongan dari orang gila, tapi apakah yang diomongan benar? Bidah, jadi pembenaran dan kebenaran itu terpisah bukan pembenaran dan kebenaran itu bersatu, tidak kemudian boleh mengklaim, bahwa kami dan Yahudi adalah orang yang benar-benar logikanya, mindsetnya terbuka, belum tentu seperti saya kasih tadi analogi ya, orang gila ketika berteriak-teriak dia sebagai orang kita di pasar benarkah? Benar teriakannya yang benar, tapi kebenaran hakikatnya? Belum tentu gitu loh, ya baru nih, saya kasih analogi seperti itu, saya jawab Anda eksistensi Tuhan kami ketika Anda menyatakan, saya tadi memberi contoh bukan berarti bahwa Tuhan kami itu adalah angin pahami konteks jawaban saya saya memberi contoh sampai apa Tuhan yang tidak perlu makan, Anda bilang makan, Tuhan bebas dong makan Tuhan kamu batu, apa-apa seperti batu tidak makan, tidak minum gitu saya kasih contoh eksistensi kita Tuhan seperti badai, seperti banjir, seperti di Bapak Bumi, ya mereka tidak perlu makan kok, tapi mereka tetap bisa berekstensi loh, banjir, badai mereka bisa berekstensi, itu yang pertama jawabannya apa, apa, apa mengantar tadi pernyataan bahwa Tuhan saya angin, salah Anda saya bukan, saya memberi contoh ciptaan Tuhan yang lebih besar daripada Tuhan Anda sendiri itu yang saya kasih contoh terus saya akan masuk ke pertanyaan Bang Rudy, ya Bang Rudy ya sebuah eksistensi Tuhan itu berbeda dengan ciptaannya bila Tuhan sama dengan apa yang menciptakan, berarti dia bukan Tuhan sesuatu yang diciptakan itu pasti berbeda dengan yang menciptakan tukang menciptakan meja dan berarti tukang itu menjadi meja jadi beda sekali antara pencipta dan yang diciptakan saya kasih satu eksistensi Tuhan Anda tahu bahwa itu ada angin Anda bisa memelihat angin? apakah Anda bisa mendeskrisikan angin itu ada? padahal Anda meyakini bahwa angin itu ada? tolong mendeskrisikan ya, yang pertama yang kedua saya kasih analogi ini jujur penemuan saya sendiri Anda tarik di Google pun nggak ada ya ketika Tuhan itu terbatas ruang dan waktu dimensinya berbeda saya kasih contoh ciptaan manusia yang bisa seperti itu Anda tahu kacauan way? biarpun Anda menempel untuk melihat orang di sisi Anda Anda tidak akan pernah bisa melihat itu ciptaan manusia ada hijab atau batas di sana sedangkan orang di sisinya bisa melihat Anda sedangkan apa-apa itulah kekuasaan Tuhan dia tidak mau masuk ke ruangan tersebut untuk mengetahui orang itu tapi dia dengan berdiri di sini eksistensi Tuhan kemuliaannya akan tetap dia bisa melihat pahami itu Bang Rudi ya, itu yang kedua yang ketiga saya kasih contoh dari dari persepsi pertanyaan tadi tidak terjawab pertanyaan saya ketika Anda mengatakan bahwa Tuhan sebagai eksistensi turun ke bumi saya sudah keluh saya di depan sudah mengatakan bahwa bumi ini terlalu kecil buat Tuhan ini bumi ini adalah hanya sebutin debu di pantai terus kalau Anda mengatakan bahwa Yesus turun ke bumi ini sebagai sebuah eksistensi itu apa Bapak dia terus turun ke sini gimana dengan alam semesta ini selain ini miliaran planet ini gimana dia mengatur kalau saya menganalutkan Tuhan saya adalah Tuhan saya itu ada di arsi arsi itu apa? arsi itu yang menyelimuti seluruh alam semesta ini artinya menyelimuti ini dia begitu dekat seperti analogi saya kacaripin tadi Eksistensinya ada dan dia bisa melihat keseluruhan alam semesta ini tanpa dia terlihat itulah yang namanya Tuhan terus saya kasih contoh lagi kasih kelereng yang jumlahnya ratusan atau ribuan kasih sinar yang besar laku sinar yang sorot yang besar itu kalau dari semakin dia agak semakin jauh itu dia bisa menyinari semuanya tapi kita andaikan bila sinar ini semakin mendekat seperti Yesus yang turun ke bumi ada bagian-bagian tertentu yang tentu gak akan pernah ada sinar itu hukum fisika penyebaran sinar jadi anda aneh sekali pertanyaan saya saja belum dijawab gimana eksistensi Tuhan di alam semesta yang lain saya kasih teori lagi saya dan Rudy semesta ini terhubung antara satu semesta ke semesta yang lain ini yang nanti akan dibuktikan oleh agama kami Allah SWT menjadi kenyaman ada sambung menyambung antara semesta satu dan semesta yang lain saya kasih contoh adalah analogi ketika anda membuka page halaman satu dan anda membuka lagi page kedua anda membuka page ketiga anda membuka page keempat anda membuka page kelima dan page seterusnya anda tidak apa page yang sebetulnya yang pertama itu tidak terpengaruh dia akan tetap berjalan secuat hal-hal yang paralelnya itu hukum fisika jadi anda saya aneh kalau anda mengatakan mengatakan bahwa umat Kristen dan Yaudi logikanya sangat anda menjawab pertanyaan saya tadi tidak menjawab gimana esistensi Tuhan ketika Tuhan turun hanya ke bumi dengan esistensi semesta yang lain dimana esistensinya apakah Tuhan memecah jadi banyak gitu ya memecah jadi banyak semua jadi Tuhan jadi miliaran apakah anda yakin planet lain tidak ada kehidupan anda harus banyak belajar lagi tentang set anda belajar lagi baca-baca tentang website apa website maka anda baca lagi Stephen Hawking anda baca lagi teori Hilda ya saya sudah menyatakan bahwa diskusi ini tanpa tapi sekarang Tuhan itu dilogikakan bisa tapi ada substansi-substansi yang tidak bisa dilogikakan tapi jalan untuk melogikakan itu pasti ada karena beragama tanpa logika itu bagaikan orang gila dia tidak bisa berpikir tapi logika tanpa agama itu seperti sudah lihat tidak terkontrol itu jawaban saya terima kasih oke saya konsisten dengan eksistensi Tuhan ya ketika dia turun ke bumi apakah dengan begitu Tuhan Bapak di atas juga akan menurunkan anak-anaknya yang lain ke semesta yang lain ingat walaupun gak ada manusia semesta itu tetap bergerak dan itu butuh orang butuh seseorang untuk mengaturnya apakah artinya Tuhan ini menciptakan beri berlian-lian orang untuk ke planet-planet tersebut kalau eksistensi Tuhan seperti yang dipahami berbentuk seperti manusia seperti Yesus jadi tolong jawab pertanyaan ini ya makanya kenapa saya tadi menghindari kita karena ini perlu logika logika kan konsep ketuhanan itu seperti apa apakah Yesus bisa menghilang hari ini disini hari ini disana tapi tidak tidak terjadi seperti itu walaupun seperti kita ketahui kisah Yesus 13 sampai umur 30 tahun tidak ketahui ya mungkin bisa jadi dia keliling ke planet-planet bisa jadi kita enak kita gak tahu jadi saya tolong minta tolong dijelaskan secara spesif gimana eksistensi Tuhan untuk menjaga kembali karena kita harus konsisten Tuhan itu konsisten harus kalau di bumi diutus seperti Yesus Tuhan yang tertentu berarti di semesta lain yang tetap ada kehidupan gimana sinar latari itu harus ada penjaganya harus ada penjaganya dan harus ada yang mengatur apakah dengan berarti Tuhan Bapak itu menciptakan Yesus-Yesus yang lain di miliaran plan ini dengan untuk menunjukkan eksistensi Tuhan ini ya terima kasih aduh gak bisa nampak ya nah ini sekarang coba kamu lihat ke layar saya ini kamu bilang bahwa kalau saya bergerak maka demikian juga gerakan yang ada di Yesus apabila Tuhan ini sengaja saya gelapkan ya biar kamu lihat ini ini sebuah video saya mainkan nah sekarang saya play hebah ini saya kirim ini ke kamu full screen bisa kan sangat mungkin nah sekarang saya tanya kamu nah ini saya apakah lagi begitu kan tidak saya lagi gini loh nah ini gugur ya gugur pengetahuanmu ya logikamu gugur oke memang pendek saya buat logika yang kamu bangun pemikiran yang kamu bangun gugur jadi jangan kamu pikir ketika Tuhan saya beri contoh tadi maka saya harus begitu bagaimana kan bisa saya program saya buat dulu sini terus saya full screen kan ya kamu lihat seolah-olah itu saya utus juga kepada kamu paham ya itu kalau kau bicara secara logis nah sekarang saya tertarik dengan Tuhanmu itu sudah selesai saya jelaskan bagaimana kalau kamu bilang ada planet Jupiter atau galaksi lain ingat Tuhan itu untuk siapa kamu harus paham Tuhan itu bukan untuk iblis bukan untuk alien tidak ada tertulis itu bukan untuk apa-apa logika yang dibangun itulah sebabnya manusia di bumi bertuhan karena apa dia yang menciptakan manusia dia yang mengatakan manusia harus menjadi kaki talifa di buka bumi maka dia mengiringi ke manusia ini semua sama dengan Tuhan yang kau pikirkan di kepalamu kalau kamu bilang dia meliputi seluruh dunia lebih besar tidak Tuhan yang kamu pikirkan itu tidak bisa kamu jawab apakah dia hidup atau mati tidak bisa menjawab tujuh menit kamu bicara tak bisa kamu jawab Tuhan yang kamu pikirkan di kepalamu hidup atau mati kamu hanya bisa bilang bahwa Tuhanmu seperti angin yang eksistensinya tak terlihat tapi bisa dirasakan rendah sekali Tuhanmu angin contohnya angin tidak bisa menjadi manusia rendah kan karena kamu tidak bisa memikirkan Tuhanmu sekarang saya tanya Tuhan eh jangan sekarang saya tanya saya bahas kok jadi bertanya Tuhan yang kamu sembah itu katanya berfirman apakah dia memiliki mulut maka dari itu saya minta kamu tadi menjawab apakah Tuhan yang kamu sembah hidup atau mati baru saya bisa melanjutkan pertanyaan kalau seperti ini saya gak tahu Tuhanmu mati apa hidup kalau saya bilang hidup artinya dia mahluk kamu bilang tadi tidak ada yang serupa dengan dia mahluk kalau dia hidup kalau dia mati baru bisa saya enak berbicara betul logikamu masuk akal bahwa Tuhanmu adalah seonggok batu yang tidak bisa makan tidak bisa minum tidak butuh makan tidak butuh minum batu sekarang tolong dijawab Tuhanmu hidup atau mati biar saya bisa melanjutkan diskusi ini kalau kamu tidak bisa menjawab itu saya gak tahu mau melanjutkan apa kalau kami kamu tanya Tuhanmu hidup atau mati hidup sehingga kau bisa bertanya banyak hal Tuhan kami maha hadir bisa dia berada dimana-mana Tuhanmu tidak maha hadir dia hanya di satu tempat tidak bisa kemana-mana terpenjara apakah itu Tuhan kamu bilang dia bisa melihat seluruh jaga raya ini semua semuanya ya betul semua Tuhan juga bisa gitu Tuhan mana yang gak seperti itu tapi Tuhanmu tidak maha hadir terkurung di dimensinya sendiri kan demikian sehingga manusia yang menyembahnya tidak tahu dia hidup atau mati kalau dikatakan hidup berarti sama dengan ciptaannya kalau dikatakan mati juga sama dengan ciptaannya jadi yang mana gunakan akal sehatmu cari di konsep fisika kimia atau ilmiah selain hidup dan mati apa satu lagi selagi kau belum menjawab ini kita tidak akan bisa lanjut apa-apa kita hanya debat ke dekopi maka saya beri kamu alasan ketiga argumen ketiga ya kamu pilih apa kalau gak hidup gak mati apa kamu gak bisa jawab di dunia ini hanya ada dua hidup dan mati kalau Tuhan membenar-benar Tuhan sebutkan satu lagi karena mati adalah itu mahluk tidak ada yang serupa dengan dia karena hidup juga mahluk tidak ada yang serupa dengan dia kamu tadi bilang di pembukaanmu saya tidak mengutip kitab suci saya hanya menyebutkan ucapanmu sekarang pertanyaan saya Tuhanmu yang mana hidup atau mati tentukan ayo anak ayo anak ganteng ditentukan biar kita bisa lanjut kalau tidak apapun kau bilang ngelor ngidul saja omong kosong saya sudah bisa buktikan ketika saya bicara gini gerak tangan kamu bilang ya berarti harus gerak tangan berarti ketika Yesus jalan berarti Bapak di sorga jalan saya buktikan tidak sudah saya tunjukkan tadi saya gini-gini ternyata saya gini-gini bisa masa Tuhan kalah dengan saya kecuali Tuhan kami batu iya kami tidak menyembah batu sehingga Tuhan kami maha hadir dimana batu tidak bisa maha hadir dia teronggok di satu tempat tidak bisa berpindah kalau tidak dipindahkan baik dipindahkan oleh tenaga manusia atau tenaga alam meledak bunung untuk pindah apakah Tuhan yang kamu sembah juga begitu tidak bisa kemana-mana kayak batu dia gini congok batu padahal makanya kalau kembali ke kitab suci ada Tuhanmu bergerak bertemu dengan Nabi Musa itulah sebabnya saya bilang kembali ke kitab suci tapi kalau tidak mau oke kita main logika Tuhanmu adalah batu titik selesai jika Tuhanmu benar ada apa buktinya ada Tuhanmu itu saya ingin tahu apa bukti adanya ya jika eksistensi Tuhanmu tidak ada kalau kamu bilang ya Tuhan di tempatnya tidak bisa kita lihat ya berarti tidak ada hanya mengkosong secara logika oh bumi ciptakannya secara sains bumi terjadi dengan sendirinya teori Big Bang Tuhanmu gak ada apa bukti Tuhanmu ada kalau Tuhanmu ada kamu bisa berikan bukti kepada saya saya gak tahu Tuhanmu hidup atau mati itu belum kamu jawab atau ada hal lain silahkan saya tidak mengurung kamu hidup atau mati kalau Tuhan kami ada apa buktinya sudah saya jelaskan Yesus pun bisa diutusnya ke dunia dia bisa berada dimana saja mahadir sekarang apa buktinya bahwa Tuhanmu itu ada jangan kau bilang seperti angin itu mengkosong ya dimana Tuhanmu Tuhan saya disana dimana sanalah pokoknya dia lebih besar dari langit dan bumi katanya ya apa buktinya dia lebih besar dari langit dan bumi saya gak bisa lihat tuh saya gak bisa rasakan buktinya apa saya Kristen yang membunuh saya nanti bukan dia Iblis buktinya Adam dan Hawa manusia ciptaan pertama kenapa gak dibuat manusia tidak berdosa selesai kalau memang Tuhanmu ada ya buktinya Adam dan Hawa berdosa sehingga diusir setelah di bumi diturunkan agama buktinya tidak semua manusia menganut agama itu kalau dia kau bilang hanya melihat dan itu dikinikannya semua eh jadi satu agama kalian menyembahku apa susahnya faktanya Tuhanmu tidak ada secara logika kita tidak bicara agama ya logika yang di otakmu oke sekian terima kasih oke terima kasih Bang Rudy saya gak bisa gak pinta contoh tadi videonya ditampilin itu ada menggunakan logika invalid namanya memang waktunya berbeda tapi yang dilakukan pasti-pasti sama coba deh anda rek lagi anda mau lagi berantem apa dan itu diputar lagi pasti ada berantem berarti semakin membenarkan bahwa ketika Ruhan Yesus berak Ruhan Bapak juga berak kenapa cuma berbeda ruang berbeda waktu tapi perbuatannya tetap sama yang anda rekam itu yang anda lakukan berarti membenarkan ketika Yesus berak di surga Tuhan Bapak anda lagi berak walaupun berbeda waktunya ya itu invalid invalid sekali kontor anda yang kedua saya jawab pertanyaannya dengan cukup jelas ya saya cukup jelas sekali yaitu adalah satu Tuhan saya hidup apa Bicara hidup saya nyatakan saya sebentar please admin oke ketika Tuhan hidup dia terlalu senang karena dia tidak paham makna hidup Tuhan hidup ini adalah seperti ketika listrik hidup tapi tetap hidup maknanya konteksnya berbeda jadi anda salah kalau ada girang dulu ya ketika sebuah eksistensi yang namanya hidup itu belum tentu sama seperti makhluknya hidup disini adalah mampu mewujudkan artinya disini Allah adalah maha wujud jadi anda salah kalau ada girang dulu karena ini akan menyerang anda sendiri logika ini akan menyerang anda sendiri Tuhan kami hidup tapi tidak sama dengan makhluknya saya kasih contoh apa yang bisa hidup ketika kipas amin dicolokkan ke dalam listrik dia hidup dia berbeda tapi saya tidak bisa menjelaskan hidup seperti apa tidak tapi dia hidup saya kasih contoh analoginya bahwa manusia hidup dengan nyawa tapi listrik itu juga nyala hidup tapi tidak dengan nyawa tapi dengan listrik dan Allah karena maha besar dia bisa hidup dengan cara apa saja ya terus maha hadir anda mengatakan maha hadir berarti anda tidak menyimak analogi saya yang saya bilang dengan kaca one way anda ketika ada dibalik kacaan one way bisakah anda melihat orang di sekitar anda walaupun ada tempelin mata anda tapi yang di sebelah itu bisa melihat anda itulah Allah kami maha melihat ada hijab di antara kami ciptaannya dengan sang maha pencipta ya penguruh dia anda terlalu senang dulu jangan terlalu senang saya jelaskan sekali lagi untuk makna kehadirannya saya menyatakan bahwa ketika saya mengatakan Allah adalah maha hidup hidup di sini berbeda dengan apa yang dialami oleh makhluknya artinya ketika sebuah roboh dicolokkan ke listrik di cas dia hidup apakah itu berarti dia sama dengan manusia hidupnya anda salah lawan kalau ada tertawa di luar saya ahli logika jadi nanti tolong jelaskan juga logika anda yang menyatakan bahwa Tuhan anda berak karena itu cuma persepsi perbedaan waktu ingat persepsi perbedaan waktu berarti ketika Yesus berak ketika yang anda analogikan yang anda analogikan adalah perbuatan yang di video tadi berarti walaupun waktunya berbeda dan bapak anda juga berak di surga itu jelas dengan analogi yang anda pakai jadi anda bunuh diri dengan analogi seperti itu jelas bunuh diri dan anda mengakui bahwa Tuhan anda juga berak karena apa video itu adalah citra dirinya hanya berbeda waktu timingnya saja yang berbeda tapi semua kejadiannya sama seperti yang anda kasih analogi seperti video tapi saya seperti anda memutar video itu saya mau ketawa tapi saya menghargai anda saya tidak mau ketawa itu adalah adab kami sebagai muslim menghadapi lawan jadi sudah apa sudah saya jawab semua sudah hidup sudah mahadir dengan analogi kacauan manusia saja bisa menciptakan itu seberang tidak melihat tapi yang seberang melihat manusia bisa menciptakan hal itu teknologi apalagi Tuhan yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala sangat kecil buat dia untuk menciptakan seperti itu makanya kenapa Allah kami maha besar dia tidak perlu turun ke bumi dia hanya punya utusan-utusan dia punya malaikat-malaikat terus ketika Yesus turun ke bumi berarti Yesus menghina yang namanya Gabriel yang bahkan membawa rohnya ke dia ke Maria untuk menciptakan dia dihina itu Gabriel karena tidak kepake lagi sudah keadaluarsa jadi aneh gitu loh coba deh pahami secara kita logikan ketika Yesus turun sendiri ke bumi dan tidak melalui Gabriel Gabriel yang valid Gabriel dianggap gagal kemana malaikat-malaikatnya seorang panglima perang dia tidak perlu turun ke turun ke pancah perang tapi dia mempunyai orang kepercayaannya untuk melaksanakan strategi itu yang namanya kuasa tentara punya kuasa dari kekuasaan jindral tersebut ya itu yang namanya kekuasaan presiden tidak perlu turun langsung ke rakyatnya membagi tapi dia membuat sebuah keputusan atau kebijakan yang diteruskan dari menteri dari ke gubernur ke bupat ke camat masa sih Tuhan kalah dari segi apa urut-urutan untuk untuk apa menunjukkan kekuasaan tidak seperti itu ya sudah saya jawab semua sih sebenarnya cuman mau saya ini lagi analogikan Bang Rudy tadi saya tertarik dengan analogi video tadi sebenarnya analogi itu semakin membuat Anda akan gimana ya Anda mengakui bahwa Tuhan Bapak bersama dengan Tuhan yang ada di bumi Bang Rudy erat cuman perbedaan waktu saja makanya sekarang saya mau tanya gimana mungkin Yesus yang turun ke bumi Yesus ini turun ke bumi dia bisa mengatur yang ada di Pluto Mars itu baru 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 apa baru galaksi Bimasakti loh masih berbanyak ratusan sukaan Bimasakti Bimasakti yang lain galaksi-galaksi lain di alam semesta ini gimana cara mengaturnya Anda bisa mengatakan oh ini adalah sebuah sebuah apa sebuah sebuah apa manusia bagai kalifah terus ciptaan apamu bazir ya alam semesta omat ciptaan Tuhan begitu mubazir menciptakan omat nggak ada gunanya Bang Rudy ya itu jawabkan si moderator yang saya sih kembali seperti tadi ya karena jawaban kantor Anda itu menghantam diri Anda sendiri cuman perbedaan waktu dan perbuatannya tetap sahaja berarti Tuhan Anda bilang itu yang harus Anda jelaskan sekali lagi yang kedua kalau Anda mengatakan bahwa bumilah sebagai pusat kegiatan Tuhan terus Tuhan itu mubazir dong menciptakan meliaran terus coba Anda logikakan apa mungkin Tuhan menciptakan alam semesta ini sebagai mubazir kalau cuman bumi aja pusat pusat apa kegiatan Tuhan kecil sekali Tuhan Anda kalau hanya memikirkan memikirkan apa bumi atau Anda nggak pernah nonton Discovery Channel ya tontonlah Discovery Channel gimana kehidupan disana ternyata ada makhluk-makhluk disana ya jadi jangan cuman nonton teologis penting tapi harus diimbangi logika karena teologis tanpa logika akan menjadi gila Anda akan tersasar kemana-mana tersesat kemana-mana dengan logika Anda sekali lagi tolong jelaskan yang analogi invalid Anda tadi berarti Anda meyakili Tuhan itu berat seperti yang Anda kasih tahu di video tadi yang kedua gimana menjelaskan tentang alam semesta ini apakah Tuhan menciptakan sebagai sebagai apa sebagai kemubaziran jelaskan secara ilmiah secara logika apa yang dimaksud Tuhan menciptakan miliar itu dibanding satu dunia besarnya tidak seberapa ya tolong gimana eksistensi Tuhan mengatur itu semua karena apa Tuhan adalah konsisten ketika dia menciptakan apa Yesus ke bumi berarti ada ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain yang di planet-lain peliharaan itu apa mereka gak dijaga kubazir dong dan Tuhan gak bukan tipikal sifat kubazir pasti dia akan mengatur semua alam semesta ini nah tolong tunjukkan eksistensi Yesus atau Tuhan ketika dengan eksistensi semesta ini planet-planet yang lain terima kasih Bang Rodi sebab dia hidup ada hari esok sebab dia hidup ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup sekarang dia sudah mulai mengikut Tuhannya adalah Tuhan yang hidup nah tolong share screen biar aku jelaskan sejelas-jelasnya kepada dia nah oke ini saya bukakan video Ronaldo nah sekarang saya tanya apakah ketika Ronaldo di dalam video itu dia juga sedang main bola juga gini-gini kan tidak tinggal diketika di program komputer jadi si Ronaldo apakah ketika Tuhan kami berak harus berak juga tidak masa kalah dengan si Ronaldo ini jangan kau samakan Tuhanmu dengan Tuhan kami Tuhan yang di kepalamu maaf ya bukan agama saya bilang Tuhan yang di kepalamu kalau berak ya berak kalah sama Ronaldo Tuhan apa itu pening aku pening pening oke sekarang kawan kamu bilang Tuhan kamu hidup artinya dia mahluk yang hidup itu hanya mahluk yang mati juga hanya mahluk di luar itu itulah Tuhanmu semua contoh yang kau berikan benda mati di luar manusia kehidupan benda mati contohnya kipas itu bukan hidup dependisi hidup tau gak kamu bilang Tuhan kami melihat eh Tuhan-Tuhan yang kau pikir kami melihat saya gak tau apakah dengan pantat dia melihat atau dengan mata saya gak tau kalau kami jelas Tuhan kami hidup tercermin dari manusia maka di kejadian 1 2.6 dikatakan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah kalau saya katakan kepada kamu Tuhan yang di kepalamu itu seperti manusia oh tidak ya berarti dengan pantat melihat kan gitu saya gak tau bukan agama ya tapi yang di kepalamu ingat kita tidak bicara agama bicara yang di kepalamu Tuhan yang kau pikirkan belum lagi kalau saya masuk ya kan eksistensinya mana saya bilang bukti hadirnya ada gak ada kamu gak bisa memberi contoh hanya memberi contoh kita kipas angin apa-apaan itu ada listrik dicolokkan hidup katanya intinya Tuhan juga mahluk kalau kami tidak kami memang mengakui kami mengambil rupa dan gambar Tuhan kami sehingga ketika kami katakan Yesus mengatakan di Matius 4 ayat 3 ayat 4 dengan mulutnya firman firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan memang punya mulut Tuhan serupa dan segambar dengan kami tidak kami sangkal-sangkal lah kalian hidup tapi mahluk memiak hidup kemana hidup kayak kipas angin kah atau hidup seperti manusia kah atau hidup seperti apa saya baru tau kipas angin itu hidup definisi dari mana itu yang katanya kau lebih cerdas dari jahudi dan kristen tidak bisa bahkan kau tadi mengambil teori siapa ya kan visi kawan itu semua yang kau ambil itu orang-orang jahudi banyak angin paham ya maka saya katakan kalian tidak mengenal siapa Tuhanmu yang di kepalamu kamu bilang kaca rebet eh kaca apa tadi satu arah itu Tuhan kami tidak seperti itu Tuhanmu yang seperti itu tidak bisa kemana-mana buktinya Tuhanmu eksistensinya enggak ada kalau memang Tuhanmu misalnya seluruh manusia ini menyembah dia buktinya banyak yang enggak menyembah dia bahkan komunis lebih banyak dari yang tidak menyembah Tuhan yang di kepalamu berarti eksistensinya enggak ada ya kan baru bagaimana lagi mau kamu jelaskan akhirnya Tuhanmu dibawa di dalam rumah mau siapaku rumah dari rumah dia bilang rumah siapnya itu dia di disini malah aku bilang seperti putus-putus ya jelas ya ya kita pause dulu waktunya kita di pause dulu sebentar apakah Tuhan yang di kepalamu itu benda mati tetapi bisa berputar-putar karena ada dikasih tenaga dari luar kan itu yang mau contohkan kipas itu hanya orang bodoh yang mengatakan itu hidup dia benda mati karena dikasih daya dari luar sehingga dia berputar apakah Tuhan yang kau pikirkan di kepalamu berupa benda mati yang dikasih daya dari luar maka dia bisa gerak-gerak kesana kemarin saya enggak tahu apakah Tuhanmu hanya batu saya bilang dia main begini terongkok terus ke bumi apa begitu saya enggak tahu itu kalau kita menelusuri kepala isi kepala jadi sudah ya Kak O ya ternyata Ronaldo bisa dibuat tiga dimensinya dikirim ke kau bukan tidak mungkin saya bisa juga membuat tiga dimensi saya saya kirim ke dirimu percis seperti ini apakah saya harus juga begini-begini tidak saya program ke komputer dengan bahasa komputer tidak dengan harus saya bergerak-gerak tidak atau saya bentuk di 3D Max kayak itu atau di Maya atau di apa bisa masa Tuhan yang kau sembah kalah dengan itu bugur ya ingat nanti dikata closing statement tidak boleh membahas ini lagi materi ini kalau kau membahas ayat menyangkut materi ini aku stop aku ingatkan nanti admin oke sekian terima kasih oke saya mau bertanya kepada si Farhan ini ya kan bahwa Tuhan yang di dalam pikirannya saya tidak bicara Tuhan dalam agama ya pikirannya bisa melihat bisa mendengar bisa semua-semuanya seperti yang dia hayal-hayalkan ya Tuhan itu ya dan katanya banyak diurusinya semua ada di planet lain galaksi lain ada kehidupan saya belum pernah itu dengar pernyataan dari Tuhan seperti itu di bumi ini belum pernah maka saya bilang kau gak punya Tuhan itu semua kau karang-karang di kepalamu bahwa ada alien ada ini ada ini ada ini kalau Tuhan kami jelas manusia itu kemana nanti pergi ya kalau ada ditemukannya makhluk disana baru masuk Tuhan kemana manusia itu pergi ke situ karena cuma manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan kami aku gak mengerti Tuhan yang dipikiranmu itu bagaimana ya sekarang yang mau saya katakan apa buktinya Tuhanmu itu ada itu belum kau jawab dari tadi kalau hidup oke hidup mati atau mati kau bilang hidup apa buktinya dia ada itu saja gampang-gampang kok pertanyaan dari aku dan harapanku nanti ketika kau buat ayat jangan masuk ke inti pembicaraan kita tadi silahkan kau bilang ayat ayatnya ini tidak beranak tidak diperanakan tidak ada yang setara dengan dia silahkan tetapi tidak menyentuh esensi pembicaraan kita karena itu kesepakatan awal 4 menit kalau kamu mengulang itu oh tidak baik itu tidak ada ya oke silahkan oke terima kasih sekali lagi tadi jawaban Bang Rudi tentang video nanti dengan 3 dimensi itu justru semakin menyatakan kalau yang diciptakan Yesus itu bukan Tuhan karena 3 dimensi berbeda dengan apa yang menciptakan dan itu semakin menjustifikasi kalau Yesus itu utusan karena dia berbeda yang menciptakannya aneh logika Anda ini sebagian menjadifikasi baru di bawah yang Anda kasih contoh tadi 3 dimensi itu berarti berbeda karena 3 dimensi itu tidak akan pernah bisa menjadi eksistensi Tuhan artinya Yesus bukan Tuhan kontor Anda selalu invalid kalau menurut saya Anda menggunakan contoh analogi seperti 3 dimensi itu semakin membuktikan kalau Yesus itu utusan dia mengikuti skenario dari Tuhan Bapak Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya jawaban ini sudah menjawab pertanyaan Anda tentang apa Tuhan kami mahaskenario tapi Tuhan kami berbeda malah Anda membantu saya untuk menjawab pertanyaan Anda sendiri Tuhan kami orang saja bisa memprogram 3 dimensi untuk membuat skenario seperti apa sepak bola seperti apa film animasi seperti apa apalagi Tuhan kami maha kuasa ya bisa tapi apakah animasi itu bisa menjadi sang pecipta tidak bisa invalid kantor Anda berarti Anda semakin menjustifikasi Yesus itu utusan Yesus bukan Tuhan ya itu yang perlu Anda ingat terus Anda mengatakan Anda wah Tuhan kamu apa kayak listrik itu Anda lupa bahwa itu analogi ketika saya menjawab adalah analogi hidup yang saya maksud berbeda dengan makhluknya kami muslim tidak berani menjawab bukan seperti apa hidupnya tapi Tuhan dalam kapasitas eksistensi kami mengakui dan itu juga yang diakui oleh orang-orang Yahudi saya mulai dengan ayat ya sesungguhnya tidak ada yang mampu melihat Tuhan andai Tuhan itu bisa dilihat maka kalian akan terbunuh semua akan mati dan gunung itu akan hancur itu Bang Rudi ya dan ini semakin memperkuat jawaban Anda dengan 3 dimensi itu Yesus bukan Tuhan dan dia dijipatkan dan dia bukan dari bagian Tuhan itu tidak mungkin Tuhan akan menciptakan sesuatu 3 dimensi itu dan kembali lagi keser-keser tidak konsisten Tuhan berarti ya baru dia ada terlalu cepat senang jadi jawaban Anda sebenarnya asal malah dibangun dengan Anda mempertanyakan Tuhan kami maha kreator maha kreasi maha hadir apa yang bisa dihadirkan angin adalah contohnya matahari adalah ciptaannya apakah matahari tercipta dengan cendirinya tidak mungkin kalau Anda belajar tentang saintis jarak bumi dengan matahari itu sama persis andai bumi ini bergeser 100 meter menjauh 100 meter menjauh dia akan membetul andai bumi mendekat ke matahari 100 kilometer dia akan terbakar apakah hal ini menjadi sebuah apa apa namanya hal yang tidak disengaja tidak mungkin dan semua planet-planet itu akan ada posisinya di posisi masing-masing dan ini ada di akurat nanti terakhir saya tunjukkan bagaimana eksistensi Tuhan saya dengan ayat-ayat suci ya bang Rudi itu yang kedua yang ketiga maha melihat Anda Anda nih saya gak tahu ya saya sudah dua kali menerangkan teori one way kaca one way apakah Anda bisa melihat orang diseberang Anda dengan kaca one way Anda gak bisa melihat tapi orang diseberang Anda ya itu bisa melihat Anda Anda lagi taknak apa joget-joget atau Anda lagi masturbasi itu kelihatan dari balik kaca itu tanpa Anda bisa melihat siapa yang ada di seberang apa kaca itu one way itu itulah kami Tuhan kami yang menyelemuti semua semesta ini ada hijab karena dia berbeda dengan makhluk ciptaannya ya bang Rudi ya jadi Anda terlalu cepat senang sehingga Anda lupa jawaban Anda itu menohok Anda sendiri bagaimana mungkin ciptaan tiga lensi itu sama berarti itu semakin menjaga setifikasi Yesus itu utusan karena dia menjalankan semua skenario dari Tuhan gugur Anda mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan 100% juga manusia gugur dengan analogi yang Anda pakai saya tidak menjaga untuk menjeneralisi semua Kristen ya tapi ini saya menjeneralisi hanya kepada Anda karena Anda menggunakan analogi-analogi yang sangat invalid menurut saya tidak ada korelasinya mungkin tiga dimensi itu berarti dia bisa bergerak gak tiga dimensi itu tanpa skenario Tuhan apa dia bisa bergerak sendiri tanpa server tanpa chip atau tanpa ada yang menggerakkan ini kan sama aja bahwa mengakui Yesus itu diciptakan dan dia mengikuti skenario Tuhan dan dia tidak bisa menguang tidak bisa membuat skenario arti Tuhan apa Yesus turun ke bumi itu sebagai utusan ya Bang Rudi tolong dipikirkan nanti kalau mau tidur tolong pikirkan oh iya jawabannya ternyata seperti ini dan analogikan pacu terus logika Anda untuk menggali semua sisi-sisi konsep ke Tuhan karena apa dua contoh yang Anda pakai itu menghantam Anda sendiri Anda bilang sudah menang ya padahal ini gampang banget gak perlu saya lah anak SD pun bisa menggunakan analogi ini bagi kami muslim karena apa konsep ketuhanan muslim itu sama tanya semua muslim di dunia konsep ketuhannya tetap sama tapi kalau Anda bertanya kepada konsep ketuhanan kepada 5 orang Kristen jawabannya adalah 10 kok bisa 10 yang ditanya 5 karena dia pun bertentangan dengan bayangannya sendiri karena saking bingungnya konsep ketuhanan dan saya sudah sering diskusi sama berbicara konsep ketuhanan dengan Kristen semua jawabannya berbeda saya analogikan sebuah rumah tentu agama ini rumah kami muslim bahkan sudah interior-interior kami sudah tercipa ada kebiasaan orang ini berdebat suka menggunakan standar ganda saya tadi memberi analogi bahwa bisa terjadi bahwa tidak harus ketika Yesus berak maka Bapak berak tidak itu analogi sama dengan dia kalau saya bilang Tuhanmu kipas kamu bilang analogi lucu kan kalau ke Tuhanmu kau bilang oh itu analogi kalau Kristen itu sesungguhnya tidak Tuhan lebih canggih dari situ tapi sampai detik ini kau tidak bisa menunjukkan eksistensi Tuhanmu kamu mengatakan ada matahari ada ini semua orang beragama Tuhan yang mengakui dia yang menciptakan matahari tidak ada Tuhanmu menciptakan matahari jadi berapa Tuhan di dunia ini yang menciptakan satu matahari logikamu tidak jalan sampai detik ini kau tidak bisa menunjukkan eksistensi Tuhanmu kamu mengatakan matahari kalau bulan bergeser sedikit semua agama menjelaskan itu dan penjelasan itu ada setelah ada sains teknologi sebelum teknologi itu ada di kitab kitab sucimu tidak ada tertulis itu bergerak 100 meter ini tidak ada bahkan kalau kita bicara ke kitab sucimu Tuhan tidak pernah bersuara berfirman kamu cari di kitab sucimu tidak ada hanya menjelaskan ketika jadi kembali ke agama maaf maaf saya tidak masuk ke agama karena saya sudah menyentuh Tuhan di dalam pikiranmu saja saya bilang tetapi kamu tidak 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 fair terakhir kamu menyebut sebuah agama tidak fair kamu mau menjerat saya tidak fair maka saya katakan Tuhan di kepalamu tidak agama adalah batu yang dia teronggok tidak bisa kemana-kemana dan hanya membatu diam Tuhanmu tidak maha hadir dia bisa melihat dari sini tak ada yang bisa lihat Tuhanmu eksistensinya aja tidak bisa kamu jelaskan kehadiran Tuhanmu tidak bisa kamu jelaskan tetapi kamu bisa mengembangkan sebuah cerita dongeng saya bilang cerita dongeng Tuhan yang di kepalamu dongeng yang kamu ceritakan bahwa Tuhanmu bisa melihat seluruh dunia timbal balik berarti dia gini ke bawah baru salto dan kamu bilang Tuhan itu melengkupi seluruh benda ciptaannya apakah Tuhanmu kubus atau bola ini nih benda-benda ciptaan dia melengkupi apakah dia kubus atau bola atau bidang-bidang dalam matematis simetris itulah Tuhanmu kau tidak bisa menjelaskan eksistensi Tuhanmu kalau saya bisa bahwa Tuhan saya di surga apakah surga lebih besar dari Tuhan iya karena dia di dalam di dalam surga Tuhanmu dimana mau kamu bilang lebih besar dari as eh maaf maaf dari tempatnya sekarang tidak karena dia diam di tempat itu artinya ruang itu lebih besar malah kau karang-karang cerita dongeng Tuhanmu melengkupi semua galaksi apakah kubus Tuhanmu ini sebuah benda ini kumpulan benda terus dilingkupi semua kubus petak ya petak kubus bola kerucut itukah Tuhanmu coba kamu lihat ya kan oke sekarang kamu membuat ayat itu tidak fair karena dan maaf kepada semua saya mengatakan yang di depan tadi itu adalah Tuhan dalam pikirannya bukan dalam Tuhan ayat yang dikasihnya nanti tidak ada hubungan ya mohon diperhatikan tidak ada hubungan tidak ada urusan yang saya katakan tadi Tuhan matanya dipantat itu Tuhan yang di pikiran dia bukan Tuhan yang di dalam sebuah agama tidak ada hubungan silahkan itu saja yang mau saya sampaikan terima kasih kepada siapa namanya Farhan terima kasih kepada Ji sebagai apa terima kasih kepada Fahruddin terima kasih kepada semua pemirsa terima kasih kepada